selamat menikmati kemudian untuk jenis disabilitas intelektual berjumlah 44 terdiri dari laki-laki 28 sementara perempuan 16 kemudian untuk disabilitas mental itu sejumlah 206 terdiri dari laki-laki 125 perempuan 81 kemudian untuk disabilitas sensorik sejumlah 132 orang terdiri dari laki-laki 74 sementara perempuan 58 jadi total pesuruhan penyandang disabilitas di tangsel dalam pemilihan tahun 2020 ini sejumlah 761 terdiri dari laki-laki 414 perempuan 347 ini ada perubahan datang gak Pak untuk penyandang disabilitas yang masuk dalam DPT terkait dengan Pilpres dan Pilkara 2020 ini? oh iya kalau kenaikan ya dulu kan di 2019 penyandang disabilitas itu ada di angka 500an kalau sekarang sudah mencapai 761 jadi ada kenaikan sekitar 100 200an Pak ini bagi penyandang disabilitas ini ada gak kriteria khusus bagi mereka itu untuk saat masuk ke TPS itu didampingi oleh seseorang Pak? ya pada prinsipnya TPS nanti yang didirikan di masing-masing lokasi TPS itu prinsipnya harus ramah terhadap penyandang disabilitas jadi tidak boleh misalkan tanah yang menghambat atau segala macam jadi benar-benar harus dipastikan ramah bagi penyandang disabilitas Pak untuk alat-alat yang dibutuhkan Pak? oh iya untuk braille untuk alat bantu bagi penyandang disabilitas juga sudah disiapkan jadi untuk tunametra segala macam memang nanti ada alat bantu di TPS tiap-tiap TPS itu disediakan berapa banyak Pak? nanti dihitung kebutuhan dulu ya misalkan untuk disabilitas netra itu kan yang dibutuhkan untuk pencoblosan di surat suara mungkin satu ya tapi itu kan bisa dipakai secara berkala misalkan habis dipakai lalu disemprot lalu misalkan nanti dipakai oleh pemilih selanjutnya tapi ini kan menunggu PKPU pemungutan suara ya karena ini PKPU-nya belum keluar jadi belum bisa dijawab secara pasti masih menunggu PKPU-nya tapi kalau mengacu di PKPU 6 bahwa misalkan semacam paku untuk mencoblos lah itu kan setelah dipakai lalu diseterilisasi disemprot disinfektan baru dipakai oleh pemilih selanjutnya kemungkinan, kemungkinannya misalkan untuk alat bantu pun ya kalau memang itu terbuat dari bahan yang tahan jar cair itu kan bisa disemprot pakai semprotan disinfektan kemudian setelah disemprot, sterilisasi bisa dipakai oleh pemilih selanjutnya Pak, ini ada gak syarat khusus bagi penyandang disabilitas untuk yang mau damping ke dalam TPS itu Pak? kalau, nah sekali lagi-lagi kan ini PKPU untungnya belum keluar cuman gambarannya yang sudah-sudah saja misalkan kalau Tuna Netra itu kan ada pombor pendamping boleh ada pendamping pendamping ini kan harus sesuai dengan keinginan orang yang bersangkutan sebagai pemilihnya yang bersangkutan jadi itulah yang disetujui bisa akan sebagai pendamping dan cuman catatannya pendamping tidak boleh mengarahkan untuk memilih kepada salah satu atau tidak, mengarahkan kepada pemilih untuk memilih salah satu, Pak Sebuah coba, satu lagi Pak disini kan kita tahu kan, apa namanya sedang dalam pandemi COVID-19 semua panitia menggunakan masker nah ada sedikit keluhan dari masyarakat terutama dari disabilitas senar wicara karena mereka komunikasi melalui bahasa mulut gimana Pak, tanggapannya Pak? tergerak mulut terkait komunikasi ya jadi kan kalau Tuna Wicara itu kan tidak, apa ya, masih bisa membaca kan? paling tidak jadi paling tidak kan kalau Tuna Wicara masih bisa dia membaca kemudian bisa mencoblos jadi sepertinya apa namanya tidak ada kendala lah untuk nanti di pencoblosan yang harus dibantu itu kan seperti misalkan Tuna Netra itu kan harus ada alat bantu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati